Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sempat-sempat sempat Bagaimana kabarnya sore ini Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia Amin Oke, kembali bersama saya Sri Hardayani Bubau dan Aidi Belajar bersama, sungguh sama-sama Langsung menghitung isinya saya untuk memperkenalkan Nah, semua kita sore ini yaitu Kak Nasrullah Jumat Dari Arsala Kodushok and Traditional Cake Dia merupakan, Kak Beliau merupakan Manager dari Arsala Kodushok and Traditional Cake Mungkin bisa open kameranya Kak, Kak Ambrunan Kak Kenal Maka Taruf ya Nama saya Amrullah Umar Posisi saya, saya Alhamdulillah sayang Kelola Zahra Karena yang begini-beginian itu Kakak itu, sudahlah Kamu aja yang sampaikan semua Jadi, Kakak sebagai owner Serahkan tanggung jawab kepada saya untuk sharing sore ini Sama teman-teman Tentang apa itu Azharah dan bagaimana prospek bisnis untuk UKM Jadi, dipanggil saja saya Amar Atau, kalau lebih akrabnya Biar saya dipanggil Asok Jadi, saya panggil Kak Amar Eh, Kak Amar Boleh, boleh, boleh Boleh, ya Bagaimana cara menjaga brand untuk kita eksis Dan tetap kuartas Mungkin Kak Basok ya Kak Basok bisa sharing-sharing dulu Mengenai Awalmuannya Asah, nah ini Bagi kami sampai dengan Cara yang mempertahankan brand-nya di Masah, Kak Ya Jadi Azharah itu kan Kami dirikan itu sejak tahun 2008 Ya, hitung-hitung sudah berapa tahun itu Sudah 11 tahun ya Eh, berapa tahun? 2008 ya 2008 ya Kami dirikan itu 2008 Ya, di bulan Oktober waktu itu Ya, ya bulan kelahirannya Zahra ini Ya Jadi Awalnya kami itu Dulu kan Warkop itu belum Seramai sekarang ya Ya Yang namanya Warkop, yang namanya Kopi Shop Itu belum seramai sekarang Dan Orang-orang waktu itu Ya, nongkrongnya paling Dimana gitu Nah, kami juga itu kan Anak-anak muda yang Suka nongkrong Jadi Awalnya kami itu suka nongkrong Kalau pagi-pagi Habis sholat subuh Biasa cari kopi Ya Cari kopi Nah, disitu timbul ide Waktu itu belum Belum booming Warkop, kopi shop itu belum booming Sama sekali 2008 itu belum Jadi kami lihat peluang itu Dan peluangnya itu besar Peluangnya itu besar Nah, kami garap dari tempat yang kecil Jadi tempat yang kecil Dan dari awal Ya Ya Kami sudah canangkan bahwa Asara akan menjadi Warkop yang menjadi referensi Di Makassar Itu harapan kami Jadi ketika orang bicara tentang Warkop atau kopi shop di Makassar Ya Ya Mudah-mudahan kami berharap Kami bisa menjadi referensi lah Paling tidak itu Nah, untuk menjadi Referensi Ya Usaha Itu kita butuh yang namanya Diferensi Usaha Ya Apa yang kemudian Kita 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 mau lakukan Untuk membuat Diferensi usaha Yaitu Ya pertama Ya Ya Satu-satunya Warkop di Makassar Ya sejak dulu Konsisten bahwa Kami kalau pagi itu Sediakan juga Kue-kue tradisional Sekarang Alhamdulillah Sudah ada sekitar 50 jenis Kue Ya Kue-kue tradisional Yang kami jual itu Kalau pagi Ya Dulunya awalnya itu Kami buka itu Habis sholat subuh Itu juga diferensiasi Orang itu kan Tidak nyangka Kalau orang itu Habis sholat subuh Itu Lapar Ya Orang tidak tahu Dulu itu Kalau habis Tidak melihat peluang itu Maksudnya Jadi Orang tidak melihat peluang itu Bahwa orang Habis sholat subuh itu Lapar Dan cari kue Cari makanan Nah kami melihat potensi itu Sejak dari dulu Bahwa Ya kenapa kita tidak buat Wargop yang buka itu Pas sholat subuh Jadi orang habis sholat subuh Ya Sebelum masuk kantor Ya sarapan dulu Dan kami hadirkan Diferensiasi kopi yang Yang berbeda dengan Tempat-tempat Yang Ya gitu Itu awalnya Zahra Itu sejarah awalnya Zahra ya Kami berdiri Sejak tahun 2008 Dan kami konsisten Untuk menjadi Wargop Yang menjadi referensi Di kota Makassar Nah untuk menjadi Menjadi referensi Itu kita harus punya Diferensiasi usaha Diferensiasi usaha Itu pertama Kami konsisten dengan kopi Dan kami konsisten Dengan kue-kue tradisional Jadi serenanya ini Berolong dari hobi ya kak Dari kebiasaan Iya betul Hobi nya kami itu Denongkro Kalau habis sholat subuh Itu harus cari Cari kue Iya Apa kak? Iya Dari hobi Ya karena Kalau habis sholat subuh Kan lapar ya Cari kue Cari makanan Cari kopi Waktu itu masih Masih kurang sih Jadi serenanya ini Dari Awal yang Tidak Apa Bisa Peluang yang Masih kurang ya kak Sampai Bagaimana Kalau kita buat Ini Ini ya Ini ya Dari hobi Dari kebiasaan Setelah sholat subuh Kemudian Tiba-tiba Terpikirkan saja Untuk Bagaimana Kalau membalo Ini Iya Terus Bagaimana Bagaimana Dalam Membangun Asalah ini Tidak ada Masalah-masalah Yang didapatkan Atau Bagaimana kak? Oh ya Yang namanya hidup itu kan Harus ada masalah ya Ya kalau Enggak ada masalah Enggak hidup Ya karena kita hidup itu Ya harus ada masalah Dan kalau mau besar Ya hadapi masalah itu Hadapi masalah itu Dan konsisten Untuk kemudian Menghadapi masalah itu Kalau masalah besar sih Yang menghambat Perkembangan Nasara ya Mungkin ya Untuk sampai sekarang itu Masih pandemi Ya baru pandemi Karena kita tidak pernah Kemudian membayangkan Bahwa Ada penyakit Yang kemudian ini Menjadi pandemi COVID ini menjadi pandemi Yang kemudian itu Melulantakan semua Jenis usaha Dan kami ya Tutup juga Selama dua bulan Dan itu terasa Dan sampai sekarang itu Ya belum pulih Belum pulih Karena kita masih di Batang Nah Mungkin gak Kalau Selain dan pandemi ini Ada pengetah Masalah-masalah yang Set-set di awal bulannya Asal dibangun Bagaimana sih Asal Melikis Ya 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 kalau masalah itu Yang Kalau kami anggap Itu bukan masalah-masalah besar Masalah-masalah kecil Misalkan Ketika kami Mau pengembangan Ya Belum ada Cukup Dana untuk investasi Tempat Itu juga Ya luar biasa Ketika kemudian kita lihat Kalau dari awal-awal sih Ya yang namanya bisnis Ya butuh perkenalan Yang Yang butuh waktu ya Untuk perkenalan Kami ini siapa Produk kami ini apa Ya wajar lah Dan ya Di awal-awal Buka juga Zahra itu Ya pernah Ya seharian itu Yang minum kopi itu Tidak sampai 20 orang Bahkan malah pernah Ya cuma 10 orang Ya gak apa-apa Yang namanya bisnis itu Ya seperti itu Awal-awal membangun itu Ya kita belum dikenal Produk kita itu Belum dikenal Ya seperti itu Menangis Ya Tapi ya Satu Satu kuncinya Konsistensi dengan rasa Kalau kopi itu Konsistensi dengan rasa Kue juga seperti itu Dan kita perbaiki pelayanan Dan kita tawarkan Harga-harga yang keputusan Saya pikir Orang itu Siapapun Bisa belilah Kalau masuk di asara Insya Allah Kemudian Bagaimana sih Cara kakak Memuang latim Biasa raya Ya Bagaimana Ini kan Kalau kita tahu Asara itu sekarang Sudah sangat besar gak kak? Ya biasa saja sih Belum 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 Harapan saya Belum Belum Oh Harap aja Tapi Dilihat dari Biasanya Nanti Saya harap kita Mungkin pandangannya Oh Satu Salah satu Kopi shop terbesar Terima kasih Ada pun Tidak Kendala Kakak Dalam Menulatinnya Apanya Kendala Menulatin Jadi Yang namanya Bisnis Ya Teman-teman Kita butuh Tim yang kuat Manajemen yang rapi Ya Itu Dan Ya Kalau masalah-masalah Untuk di Apa Sama pekerja Sama teman-teman Karyawan Sama ada Karyawan Itu biasa saja Tapi satu kuncinya Ya Dibuatkan SOP Ya Dibuatkan SOP Jadi Dipecah-pecah dulu Ya Awalnya kami juga Berjalan natural Dan kami belajar Melihat Orang-orang Usaha orang Bagaimana Kemudian mengelola Karyawan Intinya pertama Dipecah-pecah dulu Kedalam divisi-divisi Divisi kasir Divisi waiters Divisi kitchen Dapur Itu dipecah-pecah dulu Divisi Divisi Bahan Ya Logistik Itu dipecah-pecah dulu Dan semuanya itu Dibuatkan SOP Ya Mereka itu harus bekerja Sesuai dengan SOP Ya Dan Ya Baru kita evaluasi Tapi yang namanya Apa Mengatur manusia itu Ya seperti itu Karakter orang-orang itu Kan berbeda-beda Ya Mengatur orang-orang itu Ya Itu Tapi kami tekankan bahwa Prinsip bekerja kami itu Namanya CBR Cepat Rapi Dan bersih Cepat Rapi Dan bersih Dan semua tim itu Haru Apa Kerja Tersuai dengan SOP Tanda operasional Terus Yang namanya Karyawan itu Ya Banyak lah Kalau Kalau mau cerita Panjang lebar Ya banyak lah Banyak karyawan yang kemudian Yang kayak gimana-gimana Ya Biasa saja dalam usaha Ya Biasa saja dalam usaha Nah Ini lagi kak Kalau Ini kan Seperti yang diketahui bahwa Biasa saja itu Walaupun Baginda ya kak Sekarang Itu banyak Kemunjung ya kak Sudah banyak Kemunjung Ramai Ada tidak kak Ini Cara kak Untuk Mengantifikasi Atau Mengelola Untuk Tetap Pembeli ini Tetap Nyaman Kemungkinan Terlain merasa Dilayani Semua hal Ya Oke Marketing yang paling bagus Itu adalah Pembeli Jadi Kalau kita mau Bicara tentang Marketing Marketing usaha Marketing usaha Yang paling bagus Itu adalah pembeli Tentang mereka yang akan Kemudian ngomong Diluar Bagaimana Kemudian Kita rasa yang kami Tawarkan Bagaimana pelayanan Kami Ya Kami Terus Mengevaluasi Karyawan Meskipun Belum maksimal Meskipun Yang kami pikir Masih perlu Lagi perbaikan Ya Paling tidak Lewat media sosial Kita sampaikan Kalau ada kekurangan kami Tolong disampaikan Kritikannya Supaya kami Langsung bisa Evaluasi Ya Di Google Juga seperti itu Di Apa Di media sosial Juga seperti itu Jadi Intinya Kami sangat welcome Sangat terbuka Atas kritikan Pelayanan Cita rasa Itu paling utama Dan hal-hal yang kemudian Bisa Membuat kita ini Lebih bagus lagi Ya Kita langsung Kalau kami itu Saya sering lihat Bedsos Ada enggak kritikan Kritikannya masuk Dan kami langsung jawab Ya Kami misalkan Pelayanannya kurang Kami Langsung bertanya Yang kurang itu Yang Dimana Pak Ibu Kalau kami bisa Tahu Supaya kami bisa Perbaiki Ya Paling tidak itu Dan Ya Kembali lagi Marketing yang paling Bagus itu Yang paling baik itu Adalah pembeli kita Dirawat Semua pembeli kita Ya Biasalah Biasalah Apa Pelayanan Ya Mungkin belum maksimal Ya Kita kami sadari Kami sadari Dan kami terus Berbenah Dan kami terus Perbaik Jadi Lagi kemerawat Pembeli ya kak Iya Boleh tidak kak Disebutkan Masalah-masalah Apa saja Yang pernah Dialami Asahra Kemudian Bagaimana Cara-cara Untuk Mengatasi Masalah Nah kami Ya Berkembang Secara natural Awalnya kami tuh Gak pakai sistem Gak pakai sistem Kami gak Gak tahu Yang ini Bagaimana Neraca keuangan Yang ini Bagaimana Cash flow Yang Bagaimana Kemudian Profit Dulu masih manual Tapi setelah Kemudian kami Gunakan bubel Ya paling tidak Alhamdulillah Terbantulah Kami bisa Melihat Kondisi Kondisi Kewangan Masalah-masalah Kewangan Yang dulunya Ini Ini uang ini Lari mana Ini Uangnya ini Lari mana Ini barang kok Lari mana Itu kan Tidak terdeteksi Nah kalau Kita pakai sistem Ya semuanya Itu kelihatan Iya Kalau itu Masalah 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 sistem Ya Nah kalau Masalah Masalah tim Tadi ya Seperti itu Yang namanya Manusia itu Ya karakternya Beda-beda Ya harus Disatukan dengan Yang namanya Menitifkan Jadi ini Sebelum Jadi Kalau Ini Kak Manfaat Lebih banyak Manfaatnya Kak Setelah Menggunakan Sistem Iya lah Pasti itu Pasti kelihatan Bedanya Kelihatan Ketahuan Gitu kan Berapa habis Kopi Berapa habis Susu Berapa habis Kue Berapa habis T Itu kelihatan Semua Dan kelihatan Ini Ini sesuai Enggak Ini sesuai Enggak Ini transaksinya Bagaimana Ya pasti Pasti Kelihatan Jadi Lebih memudahkan Ya kak Iya Pasti Pasti Pernah tidak Kak Kualahan Dalam Menghitung Omset Hari ini Berapa Berapa Penjualan Yang didapatkan Hari ini Kemudian Berapa Keuntungannya Dari Penjualan Itu Penjualan Hari ini Anda Tidak Alami Susah Untuk Menetapinya Ya awalnya Sebelum pakai sistem Ya masalahnya Memang seperti itu Ini kita Tidak tahu Ini habis kopinya Berapa Habis susunya Ini berapa Ya uang yang masuk Berapa Bahan baku yang Kita keluarkan Berapa Modal kita keluarkan Berapa Itu Apa ya Ya sebelum pakai sistem Ya pasti pakai manual Itu Masih kasar sekali Masih kasar sekali Dan ya Harus pakai sistem Untuk bisnis sekarang Itu untuk lebih Memudahkan Harus pakai sistem Itu tekanannya Memudahkannya Harus Memudahkan sistem Ya 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 Ini kak Dengan Menggunakan sistem Sekarang itu Apakah Kak Akan mengetahui Atau Mengenai Produknya Produk Kemarinnya Ya Dengan Sistem itu Semua ketahuan Ya Misalkan Kalau kita Penjualan produk Kita tahu Produk yang mana Paling laku Ya Yang mana enggak Ya Itu akan kelihatan Yang kedua Di sistem pergudangan Juga itu kelihatan Keluar maksudnya Barang itu Bahan baku itu Kayak gimana Di perkaksiran juga Itu kelihatan Semua transaksi Kenapa Kenota Jadi kelihatan semua Jadi riwayatnya itu ada Jadi dengan Ini Lebih memudahkan Lebih memudahkan Lebih memudahkan Lebih memudahkan Teman-teman Besok-besok Kita bisa Tanya jawab Share-sharing Jika ada yang Ditanyakan Langsung Tulis di kolom ini Komentar Atau konset Di Dulu Ya silahkan Bertanya Yang ini saya Langsung ke Pak 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 Silahkan Kita sharing-sharing Saya juga lagi Belajar Belajar banyak Ini pertanyaan Ini pertanyaan Dari Alumi Jayadi Ya gimana Pertanyaannya Assalamualaikum Alumi Jayadi Mau bertanya Pertanyaan pertama Boleh gak Ketika kita Memilih Nama kedai Atau Yang dimana Nama itu Sudah ada Yang digunakan Tapi dengan Nama yang berbeda Ya Berarti Terusannya Yang seperti itu Dek Dia haki Kayak Intelektual Ya Kalau bisa Itu Buat Yang lain Saja Misalkan Namanya Ada Sama seperti Kami Kami kan Sekarang ini Lagi pengen Pengembangan Bisnis Apa Kopi yang Premium Ya kami Cari nama Ya Karena itu Nanti Persoalannya Nanti Misalkan ada Yang komplain Di haki Kami aja dulu Nunggu Untuk buat Nama Itu juga Seperti itu Kasusnya Dulu itu Waktu kami Daftarkan di haki Ada yang Punya nama Azra Tapi beda 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 jenis Usahanya Dan itu juga Panjang untuk Verifitasinya Lebih baik Kalau saya Lebih enak Sarankan Gunakan Nama Dan logo Yang baru Supaya tidak ada Masalah Dan di kemudian hari Untuk Mendaftarkannya Di haki Penamaan-penamaannya Itu Kalau saya Saya kasih saran Untuk penamaan Untuk kedai-kedai Kopi Lihat dulu Marketingnya Apa Bangsa-pasarnya Yang mau disasar Itu seperti apa Sesuaikan Namanya Kalau Azra Itu kan Sebenarnya Kopi shop Yang konvensional Jadi Namanya saja Itu Kalau Azra Kopi shop Itu Dari Namanya Itu Berarti Target Pasarnya Itu Konvensional Ya Gimana Gimana Lanjut Lagi Ini Ini Disarankan Untuk Gunakan Nama yang Berbeda Ada Ada Pisang hijau Tapi Khusus Romadhan Jadi Kalau kita Romadhan Itu Kita Buat Menu Yang Yang Lain Ya Karena Kalau Kue Tradisional Itu Kita Buat Yang Lain Kayak Pisang Ijo Kayak Puding Ya Kayak Es Buah Ya Kita Lebih Konsen Kemenu-menu Itu Kalau Bulan Puasa Memang Spesialnya Spesialis Bulan Romadhan Nah Kemudian Di Pertanyaan Selanjutnya Itu Ada Dari Sri Yuliana Assalamualaikum Bagaimana Cara Manajemen Bahan Baka Tidak Bisa Bertahan Lama Misalkan Bisa Misalkan Misalkan Untuk Kek Buat Ya 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 Saya Juga Kudakan Pisang Saya Juga Kudakan Cingkong Ubi Jadi Kalau Sekarang Kita Samakan Dengan Pihak Ketiga Yang Supplier Yang Ngedrop Pisangnya Yang Prosen Yang Ubinya Prosen Ya Dihitung Saja Caranya Dihitung Jadi Misalkan Bahan Ini Itu Tahannya Berapa Lama Dan Kira-kira Pemakaiannya Pemakaiannya Kita Perhari Itu Seberapa Ya Jadi Tinggal Dilihat Jadi Semuanya Terbentuk Dari Pengalaman Jadi Kita Hitung Berapa Bahan-bahan Yang kemudian Tidak Bisa Tahan Lama Jangan Banyak-banyak Jangan Banyak-banyak Sedikit-sedikit Aja Tapi Konsisten Dan Kalau Kami Kerjasamakan Dengan Pihak Ketiga Supplier Yang Pisang Prosen Yang Singkong Prosen Ketang Prosen Dan Kami Seperti Itu Kalau Sudah Hampir Habis Anak-anak Kitchen Setiap Hari Melaporkan Setiap Hari Di grup Melaporkan Bahwa Kondisi Bahan-baku Yang Hampir Habis Itu Ini Sekini Jadi Itu Dilaporkan Setiap Hari Lewat Grup Jadi Orang Gudang Pasti Tahu Oh Ini Sudah Harus Ditambah Ini Belum Harus Ditambah Itu Pasti Seperti Itu Jadi Untuk Harus Dilihat Kapasitas Kapasitas Produksinya Kita Berapa Ya Dan Dilaporkan Sama Orang Kitchen Itu Setiap Hari Semua Bahan Dilaporkan Yang Ini Yang Kurang Nanti Orang Gudang Yang Kemudian Meng-supply Masuk Di Dapur Jadi Modelnya Mengaturnya Itu Jadi Orang Dapur Itu Setiap Pergantian Sip Itu Melaporkan Bahan-bahan Yang Kurang Yang Perlu Ditambah Ini 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 Lalu Orang Gudang Itu Ngedrop Barang Ke Dapur Kayak Gitu Tetap Ada Komunikasi Ya Dimampatkan Semua Grup 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 Gajah Sosial Itu Dimampatkan Saja Jadi Dipecah Pecah Seperti Dari awal Saya bilang Tadi Tim Dapur Itu Sendiri Tim Writers Itu Sendiri Tim Kasir Tim Keuangan Itu Sendiri Tim Gudang Itu Sendiri Jadi Semua Itu Terkonek Nanti Jadi Kalau Misalkan Dibuatkan Grup Grup Media Sosial Seperti Itu Mereka Komunikasinya Lewat Jadi Laporan Evaluasinya Itu Per Tim Tetap Komunikasi Iya Ini Ada lagi Pertanyaan Kak Dari Yang Untuk Membuat Kopi Dan Kue Yang Konsisten Bagaimana Caranya Kalau Yang Namanya Makanan Itu Memang Konsisten Rasa Pertama Bahan Baku Bahan Baku Yang Itu Yang Paling Penting Jadi Bahan Baku Yang Kemudian Kita Pilih Memang Harus Betul Kualitas Jadi Kalau Kualitasnya Itu Segini Kita Bisa Hargai Itu Segini Ya Konsistensinya Itu Dibuatkan Resep Jadi Saya Punya Buku Resep Kue Sekitar 60 Jenis Kue Kami Sudah Buatkan Resepnya Itu Dalam Buku Kami Ketik Dan Semua Menu Itu Dibuatkan Resepnya Semua Jadi Kofi Bagaimana Kalau Manual Caranya Manual Caranya Menuang Itu Seperti Apa Seberapa Susunya Yang Kita Gunakan Itu Semuanya Itu Ada Takarannya Semua Dan Itu Ditulis Dalam Bentuk Buku Dicetak Lalu Kemudian Ditempel Di Dapur Jadi Siapapun Yang Kerja Di Situ Yang Sesuai Dengan Standar Operasional Ya Hasilnya Konkis Misalnya Jadi Memang Sudah Ada Buku Resepnya Ya Ada Semua Menu Itu Harus Ada Resepnya Adek Ya Saya Panggil Mbak Moderator Ya Adek Jadi Saya Sudah Buatkan Semua Itu Dan Saya Buatkan Buku Dalam Bentuk Cetak Dan Di Dapur Itu Untuk Menu Menu Yang Kemudian Kan Pisah Dapurnya Dapur Kue Lain Dapur Nasi Nasi Kuning Lain Dan Dapur Kopi Juga Lain Jadi Semuanya Tertempel Di Situ Dan Kita Buatkan Mungkin Pertanyaan Terakhir Ini Berkaitan Dengan Tema Kita Hari Ini Ada Di Atau Trik Supaya Bisa Membuat Usaha Oh Ya Yang Pertama Ada Konsistensi 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 Yang Berat Itu Konsisten Serius Kita Itu Gampang Membuat Perencanaan Bisnis Itu Gampang Tapi Melalunya Itu Selangkah Demi Selangkah Dan Konsisten Dengan Langkah Kita Susah Dalam Usaha Itu Seperti Itu Yang 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 Pertama Konsisten Yang Kedua Diferensiasi Diferensiasi Produk Diferensiasi Pelayanan Diferensiasi Sistem Semua Itu Kita Harus Menajamkan Diferensiasi Kalau Buka Warkop Ya 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 Juga Dengan Pula yang Sama Dengan Kita Kita Cari Lagi Diferensiasi Yang Berbeda Dari Mereka Itu Harus Terus Berpikir Kita Untuk Mencari Diferensiasi Apalagi Yang Kemudian Kita Punya Dan Kita Tajamkan Terus Diferensiasi Itu Ya Berbeda Itu Mulai Dari Misalkan Dari Dulu Kopi Kami Ya Sudah Beda Dengan Tempat Tempat Yang Lain Ya Kue Kue Tradisional Yang Kemudian Kami Sungguhkan Juga Itu Berbeda Dengan Tempat Tempat Yang Lain Ya Tampilannya Juga Berbeda Ya Misalkan Ya Saya Kasih Satu Contoh Identitas Zahra Itu Dari Pewarnaan Itu Merah Apa Hijau Kuning Merah Hitam Itu Warnanya Zahra Nah Itu Diferensiasi Juga Diferensiasi Dari Tampilan Dari Kemudian Apa Dari 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 Tampilannya Dari Tampilan Bisnis Itu Sudah Tempat Tongkrongan Yang Kemudian Berbeda Dari Pewarnaan Saja Sudah Sudah Berbeda Itu Dua Kuncinya Dalam Bisnis Konsistensi Dan Diferensiasi Konsistensi Dan Diferensiasi Jadi Dua Poin Yang Yang Pertama Konsistensi Kemudian Yang Yang Diferensi Jadi Ciri Hats Produk Kita Yang Ditenangkan Bukan Dari Proda Tampilan Semua Harus Berbeda Harus Berbeda Jadi Harus Berbeda Perbedaan Kita Dengan Tempat Yang Lain Itu Apa Dan Yang Perbedaan Kita Yang Mencolok Yang Orang Bisa Ya Silahkan Dikerja Serius Jadi Ada Dua Poin Ini Yang Yang Dari Kaka Itu Konsisten Dan Diferensi Si Asli Diferensi Itu Tadi Maksudnya Dari Kak Bakso Terima Kasih Banyak Jadi Begini Hidup Itu Bertumbuh Dan Berkembang Itu Dari Dari Kita Semua Itu Bisnis Itu Usaha Itu Kita Bayangkan Saja Diri Kita Itu Lahir Dari Kecil Dari Bayi Lalu Kemudian Menjadi Remaja Lalu Menjadi Dewasa Matang Lalu Kemudian Sampai Kemudian Bisnis Tidak Ada Yang Abadi Yang Namanya Dunia Ini Tidak Ada Yang Abadi Tapi Tentu Saja Kita Berharap Bahwa Kita Semakin Matang Alhamdulillah Kami Terus Berkembang Kami Terus Berkembang Kami Sekarang Lagi Membangun Tempat Baru Insya Allah Di Coffee Shop Di Azahra Itu Nanti Kami Buka Cabang Insya Allah Doakan Di Jalan Tupai Dan Di Jalan Ujung Itu Nanti Pusat Kue Kami Jadi Toko Kue Tradisional Kami Nanti Di Jalan Ujung Nomor 25 Dan Kami Juga Akan Kemudian Mencoba Mengembangkan Bisnis Ini Di Coffee Premium Kami Coba Bermain Di Coffee Premium Dan Coffee Yang Kekinian Jadi Kalau Sekarang Itu Mainnya Konvensional Nanti Kami Coba Bangun Usaha Bisnis Coffee Yang Kemudian Menyasar Kalangan Millenial Insya Allah Doakan Kami 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 Bisa Berkembang Dan Kalau Teman Teman Mau Sharing Pengalaman Kami Juga Ini Masih Belajar Banyak Itu Hampir Setiap Hari Kerja Saya Itu Juga Nongkron Ketempat Tempat Yang Lain Untuk Melihat Tempat Tempat Orang Seperti Apa Yang Baik Itu Kita Ambil Kita Pelajari Terus Yang Namanya Hidup Itu Jangan Pernah Berhenti Belajar Jangan Pernah Berhenti Belajar Kita Lihat Orang Berkembang Itu Bagaimana Tapi Itu Intinya Tadi Konsistensi Dan Diferensi Siapapun Bisnis Anda Harus Menawarkan Dua Hal Semoga Semakin Berkat Sukses Dan Amin Kalau ada yang mau sharing Kita sambil ngopi Ya Teman-teman Anak-anak muda Itu Saya Suka Kita Ngobrol Kita Sharing Saya Juga Butuh Pikiran Anak-anak muda Anak-anak muda Itu Enak Teman Ngobrol Siap Siap Terima kasih Banyak Siap Oh 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 Anyways